Dia naik luar biasa, dia excited, dia tambahin lagi duit, tambahin lagi duit Karena lagi naik gila-gilaan dia berani-berani Utang disini dia ambil duit, dia gue taruh disini Insya Allah bakal lebih gede, gue balikin Tapi ternyata apaan yang terjadi? Kita kasih solusi Bismillah, Assalamualaikum Wr. Wb Hmm, teman-teman Kemarin kan ada satu konten di kasih solusi ya Yang ngebahas sama Hensat tentang NFT Gue langsung ke trigger untuk kebahas tentang investasi trading-trading di financial market Terutama di cryptocurrency Jadi gue mau bahas ini gitu Karena gue ngeliat satu fenomena Fenomena dimana ada bergesernya ekonomi ini ke arah increasing wealth melalui capital gain Dari pemilikan aset digital Atau pemilikan aset seperti di saham atau di cryptocurrency atau digital aset lainnya Di masa pandemi ini gitu Kenapa? Karena memang untuk mencari uang di sektor real atau di sektor ekonomi Sekarang agak sedikit sulit dengan pembatasan-batasan regulasi ini Pembatasan regulasi itu Sehingga akhirnya orang-orang yang masih memiliki tabungan-tabungan Atau mereka dapet stimulus misalnya dari pemerintah Terutama di negeri-negeri maju seperti di Amerika, Eropa dan lain-lain Mereka karena gak bisa spending, gak bisa liburan dan lain-lain Banyak akhirnya mereka spending uang di financial market Dan akhirnya banyaklah nih kaum-kaum FOMO baru nih yang main di bidang ini gitu Dan akhirnya banyaklah terjadi-terjadi hal-hal yang terjadi nih sekarang nih Maraknya cryptocurrency, maraknya ini dan lain-lain Gue sebenernya gak mau ngebahas disclaimer dulu Gue gak ngebahas halal atau haram Gue bukan tempat gue untuk ngebahas itu Gue pengen ngebahas tentang masalah gimana sih investasi disana Gue mau cerita Jadi dulu gue tuh masih naif banget Ketika gue baru belajar, lagi bisnis segala macem Gue ngeliat tentang financial market Gue ngebaca eh seru juga nih financial market nih Gue ngobrol-ngobrol sama temen gue Gimana mereka bisa dapetin keuntungan banyak dari portfolio saham mereka dan lain-lain Gue kayak mulai tertarik nih kayaknya seru banget nih Kayaknya gue juga bisa nih ngebaca Gue ceritain nih nih Gue bisa ngebaca pergerakan bisnis tuh lagi bagus atau enggak Dengan membaca di sisi financial market Kalau seandainya market lagi bagus Oh berarti optimisme lagi tinggi Sehingga gue mau naro Atau gue mau expanding bisnis gue Atau gue mau mulai ini gue merasa aman Kenapa? Karena market lagi tinggi Bagus gue ngeliat dulu ah IHSG lagi kayak gimana nih Perusahaan yang lagi tinggi nih Perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang apa nih Gue ngeliat kayak gitu Nanti gue masih naif Akhirnya gue masuk lah Gue pengen coba dari mulai trading Karena ada beda nih Ada kebahasan tentang trading dan investing Di mereka juga beda tuh Kalau misalnya trading Biasanya mereka ngelakuin daily trading Atau untuk short term Kalau misalnya Dan dia mengharapkannya dari capital gain Bukan dari dividend Tapi kalau investing Dia berharap dari dua hal Dia dapet dari capital gain juga Dia dapet juga dari Dividend-dividend yang dibagikan Setiap tahunnya Nah gue mau bahas dari Bikara tradingnya nih Karena ini yang lagi marak banget Terjadi nih Trading di saham Dan trading di cryptocurrency Akhirnya gue masuk lah Gimana sih caranya Supaya kalau seandainya Gue ini mau Trading dan gue untung Gue liat lah Di internet-internet YouTube kan banyak Oh ternyata ada Pembicara ini Pembicara ini Bilang Oh kita kalau melihat ini Melihat dari technical analysis Technical analysis tuh apa? Cara membaca candlesticknya Bagaimana historical datanya Dia pernah tinggi di Bulan apa Misalnya high-nya di bulan apa nih Terus abis itu ntar Paling rendahnya di bulan apa gitu Kalau dia udah masuk Ntar ada namanya tuh Resistance sama support Kalau dia udah tembus support Terus dia mantul ke atas Wah beli tuh Berarti dia mau naik gitu Kalau dia masuk support Abis itu Dia turun lagi ke bawah Misal harganya seribu Ya kan? Supportnya di seribu nih Begitu dia turun harganya Maksud seribu Oh ini berarti udah ke support Kalau dia mantul lagi Berarti dia mau naik lagi ke atas Ya kan? Beli tuh disitu Kumpulin di bawah gitu Kalau dia tembus sama support Dia berarti bakal beris ke bawah Katanya gitu Wah pokoknya banyak lah Gue gak mau ngebahas tentang teknis itu Yang pada intinya Oh ternyata bisa baca dari sini naik Pas gue praktek Lucu Gue disaranin misalnya Beli saham ini Dengan harga segini Dengan candlestick seperti ini Gue beli Gue ikutin tuh mereka tuh Stop lossnya di Sian sekian-sekian Dia bahkan mantul ke support Ini segala macem Ternyata gue masuk support Eh dia jeblos lagi ke bawah Pada-pada itu Jeblos lagi ke bawah Akhirnya gue mesti cut loss saat itu Bang Pas gue denger lagi di penjelasan Oh itu ternyata False Ini kalau misalnya udah Nembus resistance Breakout ke atas Berarti lu beli ini di arah sini nih Karena dia harganya seribu Misalnya ini resistancenya seribu Dia bakal naik ke seribu lima ratus Karena historical ke belakangnya tuh Ada di angka seribu lima ratus Jadi kalau dia tembus sini Dia bakal ke seribu lima ratus nanti Ternyata gak juga Abis masuk kayak gini Ternyata naik sebentar Turun lagi ke bawah Padahal gue udah beli di angka seribu Akhirnya gue rugi lagi Terus itu gue mulai skeptis kan Ini kayak gimana sih sebenernya Dia bilang Oh gak nih false breakout Ternyata kalau support Oh udah masuk support Kok gak mantu lagi sih Dia bilang Oh berarti supportnya di MA50 Nanti ada lagi support lagi di bawah Dia gambar lagi garis disitu Ada lagi gambar MA200 Gak ada abisnya Sampai pada titik akhirnya gue Ketemu satu mentor saham juga Atau mentor trading Untuknya saham kah Mau bitcoin kah Dan lain-lain Yang bilang Bahwasannya Gak ada Teknik analisis sama sekali Dia ngebantah Ini semua pergerakan Yang dimainkan oleh market maker Atau kita sebut dengan Bandar Siapa itu bandar Bandar itu dia Sekuritas Hedge fund-hedge fund besar Gitu kata dia Ada kode-kodenya Jadi gimana Kalau lo mau untung di saham Dia bilang Ya udah ikutin aja Pergerakan bandar Dia bilang Jadi liat bandar lagi akumulasi Dimana akumulasi itu Lagi ngumpulin Lagi beli Di harga yang rendah Dibeli di harga yang rendah Sampai satu titik Si market maker ini Mulai demand creation disini nih Mulai ada isu-isu Rumor-rumor Tentang perusahaan ini Bakal begini Bakal dapet Kerjasama ini Bakal dapet revenue sekian Dengan tanda tangan kontrak ini Dan lain-lain Sampai akhirnya Mulai diakumulasikan tuh Udah banyak tuh Baru mulai digoreng berita disini Dan Naik Dia udah punya kemilikan banyak Di harga bawah Ketika lagi di atas kayak gini Kita baca berita Wah beli nih Beli nih bitcoin Beli ini Beli ini Beli ini Beli apa aja yang mau baca Di financial market tersebut Terus abis itu Ketika lagi Tengah-tengah jalan Mereka udah naik Pas lagi fase euforia Orang-orang semua pada masuk Mereka lepas Bentar Jual Untung banyak dong Dia beli disini Di harga bawah Dia jual di harga tinggi Orang-orang pada beli disini nih Di harga udah atas Jika beli di harga atas Mereka baru ngerasain untung sebentar Mereka Wah bener Naik 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 Ternyata pas mereka lagi turun Ini gimana nih Ternyata memang turunnya Besar karena para bandit tersebut Udah mulai distribusi Tapi mereka udah mulai jual Jualnya beli ke siapa Ke retail Orang-orang kayak kita nih Orang-orang yang baru belajar Belajar investing Dan lain-lain Baru belajar trading Dan lain-lain Yang lagi ikutan doang Di kaum-kaum FOMO Jual beli Di harga tinggi Karena apa Ngeliat orang-orang pada kaya cepet Lewat situ Beli Akhirnya mulai turun Mulai denial Enggak-enggak Ini bakal naik lagi Ini bakal naik lagi Mulai panik Aduh kok turun terus Mulai turun lagi Aduh mulai ketakutan Udah Dia mau lepas Enggak Gue masih optimis Tapi dari night out of fear Udah fear udah mulai nyangkut Disebut dengan nyangkuters Dia udah nyangkut di bawah Dia mau jual lossnya Udah terlalu banyak Akhirnya dia bilang Ah Gue bilang Gue optimis Gue average down Dia beli lagi di bawah Bang Karena dia bakal naik lagi nanti Sampai akhirnya pada titik Dia putus asa Pusasa depresi Dan disinilah titik dimana Orang-orang kebanyakan Sampai pada titik bunuh diri Seperti tadi Kerugian-kerugianan tadi Padahal Di bawah itu Udah ditungguin tuh Sama bandar-bandar tadi Dia beli lagi di bawah Serok bawah namanya Dia serok bawah lagi Akumulasi lagi Untuk naikin dan turunin Kan harus ada story Gue kasih contoh Lo di bulan Mei Kalau gak salah deh Bulan Mei Gue agak sedikit lupa Bisa dicek sih Pernah ada berita tentang Bahkan tweet di Launmas juga Yang dia berpisah dengan Bitcoin Ngeluarin meme Dan dia berpisah dengan Bitcoin Karena Bitcoin ternyata Untuk miningnya itu Membutuhkan energi yang sangat besar Atau kebutuhan listrik yang sangat besar Sedangkan isu yang sekarang lagi beredar Adalah isu tentang climate change Oke Dimana climate change ini Katanya butuh kita Untuk mengurangi emisi karbon Sedangkan dengan konsumsi listrik Yang luar biasa Yang dilakukan oleh Bitpower pemaining Pemaining cryptocurrency ini Membutuhkan energi yang banyak Dan gak ramah lingkungan Disitu Elon Musk yang salah satu bisnisnya Dia harus energy friendly Atau renewable energy Akhirnya dia bilang Buy Bitcoin Wah ancur Dari 60 ribuan Sampai ke titik 30 ribuan 50 persennya Sekarang bayangin Ketika di saat itu Gue punya satu koin yang gue beli Di harga 63 ribu dolar Atau ya 900 jutaan lah Atau contohnya gini deh Gue mau jual rumah Gue tadinya punya aset nih Tapi gue terlibat utang Karena lagi pandemi Gue punya Misalnya perusahaan gue Harus bayar utang-utang gue Akhirnya gue mau jual aset gue Untuk nutupin utang gue lunas Terus mereka bilang Wah ini adalah The future payment Adalah dengan cryptocurrency Dengan Bitcoin salah satunya Misalnya Terus datang ke gue Gue beli rumah lo Dengan satu keping Bitcoin Rumah lo harganya berapa Nat Misalnya gue jual Satu miliar Yaudah Bitcoin ini Satu kepingnya Satu miliar Nat Dia bilang kayak gitu Dan lo Kalau seandainya keep ini Akan naik Mendingan gue bayar Pake Bitcoin Apa pake duit Gue dengan presentasinya dia Luar biasa Gue Wah yang bener loh Dia bakal jadi future Jadi kalau gue bayar Lo bayar pake Bitcoin nih Gue abis itu Tahan sebentar Harganya naik Abis itu gue jual Apa jual Bitcoinnya Gue bisa lunasin Utang-utang gue semuanya Dan abis itu Gue masih ada sisa dong Duitnya buat keuntungan gue Betul Gue bayar pake Bitcoinnya Iya Karena gue gak tau Besok ternyata ada berita issue Bahwasannya yang tadi Climate change Konsumsi risiko yang banyak Kayak turun jadi 400 juta Apa yang terjadi Dalam waktu Beberapa hari Turun sampe 400 juta rupiah Dan nilainya 50% Yang tadinya gue mau lunasin utang Jadi apaan Gue kehilangan aset Dan utang gue belum lunas Fluktuatifnya luar biasa Gue lah yang gak ngomong hal-hal haram ya disini Tapi gue pengen ngajak lo Berfikir aja bareng sama gue Aman gak seperti ini Terus investasinya kemana Sekarang duit Kalau seandainya didiemin aja di tabungan Dia akan goes down in value Value bakal turun terus Purchasing powernya akan turun Dengan adanya inflasi Dan lain-lain sebagainya Terus gimana caranya Kalau kita ngikutin deposito Gak boleh Dia bilang riba Kalau kita mau investing Atau kita mau ngegodain duit kita di financial market kayak gini Dengan cara trading-trading kayak gini Begitu konsekuensinya Terus gue harus ngapain Ya sekarang lo tau Bahwasannya Kalau gue sendiri Ada 4 tipe income Pertama earning income lo Dari lo kerja dan lain-lain Yang kedua Dari portfolio income tadi Uang-uang lo yang ada di Investing di financial market Atau di surat-surat berharga dan lain-lainnya Ada lagi Aset income Dimana valuasi dari aset-aset yang lo miliki itu Goes up Yang keempat Ada dari passive income Dimana kayak dalam Islam Itu namanya muderobah gitu lah Ya kita Punya uang Terus ada orang yang punya Keahlian Skill Market Kita invest disana Terus kita bagi hasil Nah gue merugi bersama Dan Keuntungan kita nikmati bersama Itu ada 4 tipe income itu yang dibolehkan Nah Kenapa gue lebih pro pada real sector ekonomi Atau paling gak Kalau gue mau investasi di bursa saham Itu mainnya investing Dimana Karena gue bisa baca fundamentalnya Pertama Gue ngeliat dari Bagaimana keadaan fundamental perusahaan ini Gue bisa cek kalau misalnya saham Atau yang produktif Perusahaannya ada apa gak Ada Manajemennya siapa Orangnya Ada Disitu tertera Siapa pemilik perusahaannya Shareholdernya siapa aja CEO-nya siapa Yang running ini siapa Semuanya ada Jelas Capable apa enggak Orangnya Amanah atau enggak Kita bisa liat Yang ketiga Yang ketiga Gue bisa liat dari neraca Dari neraca Apakah aset lancar yang dimiliki Atau aset tapi dimiliki Bisa melunasi Hutang-hutang jangka pendek Jangka panjangnya Sehingga cash flow-nya itu bagus Dan lain-lain Sehingga untuk default Atau untuk bangkrut itu jauh Dari perhitungan Secara manusia kita berhitung Kita bisa liat disitu Kita bisa liat Bagaimana lagi dari laba ruginya Wah ini perusahaan yang revenue-nya tinggi Tapi ternyata Enggak bisa efisien Di manajemennya nih Sehingga akhirnya Walaupun dia Apa namanya Revenue-nya tinggi Tapi boncos Terus setiap bulan Tetap rugi Ada juga yang Wah ini bagus sih Investing disini Bagus nih kenapa Karena dividen per tahunnya itu gede Dia selalu setiap RUPS Murah hati banget Bagi 50% Dari semua penghasilannya Ke para pemegang saham-sahamnya Terus dia juga Mampu memiliki efisiensi yang bagus Sehingga Bisa mencetak laba yang tinggi Dengan laba yang tinggi tersebut Dibagilah dividen Gue bisa dapet Passive income per tahunnya nanti Dari situnya Dan gue punya Dari aset gue yang gue miliki disana Naik Goes up in value Capital gainnya Karena banyaknya minat Orang-orang terhadap perusahaan tersebut Kan enak Udah gitu dia Bener-bener perusahaan itu Melakukan produk Atau memproduksi produk Atau dia memberikan Mendistribusikan jasa Yang produk dan jasa tersebut Bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Sekarang kita balik lagi Kepada Cryptocurrency dan lain-lain Pertama Saya mempilih ya Jelas Supaya gak nganti orang Dikelola oleh sebuah komunitas Nilai berharga Oke komoditas Emas nilai berharga Siapa yang bilang berharga Semua disuruh dunia sepakat Emas berharga Sekarang untuk cryptocurrency Ada sebagian yang dia Gak suka sama cryptocurrency ini Dia suka Jadi Berdasarkan komunitas Ya kan Komunitas ini nilai berharga Fundamentalnya apa? Supply demand Kalau kita mau ngecek Wah ini bagus yang mana? Lihat dari demandnya banyak Supplynya misalnya terbatas Hanya 21 juta coin Tapi demandnya banyak Sehingga harganya bakal naik Dan dia akan jadi future ini Mengalahkan fiat currency Dan lain-lain Dan orang dagang Backupnya apaan? Gak ada Kriptografi aja tulisan doang Data Iya bener tercatat Gak bisa dihack Dan lain-lain Segala macam Transparan Tapi tetap backupnya apaan? Kalau seandainya gue beli komoditas Gold Harganya turun Gold itu bisa gue ambil gitu Minyak bisa gue genakan Kalau komoditas minyak Kalau misalnya komoditas itu batubara Bisa digunakan juga Batubara bisa dijual lagi Kalau ini seandainya ini hilang Komunitas ini nilainya Valuenya jadi nol Apa yang gue dapet? Angan-angan Yang ada di digital Virtual Yang gak bisa gue sentuh Yang gak bisa gue manfaatin Gak bisa gue rasain Apa kita masih belum Mau mikir gitu Apa keaman atau gak? Kalau perusahaan tadi kan jelas Kita bisa lihat fundamentalnya Ini fundamentalnya dimana? Siapa orang yang bertanggung jawab Kalau seandainya itu Rugi Kalau perusahaan pilot Ada Tanggung jawabannya Jadi gimana Ya tadi Sekarang gini Mau dia bentuknya cryptocurrency Mau dia bentuknya fiat money Mau dia bentuknya gold Mau dia bentuknya dinar dirham Mau dia bentuknya apapun Semua ini Cuma Alat tukar Dimana Gak bisa kita nikmati Kecuali Ada produk Ada jasa Dan ada aset Yang bisa kita beli dengannya Jadi kalau seandainya Lo mau kesejahteraan The true wealth Yang sebenarnya adalah Be productive Atau lo investasi Di tempat yang produktif Entah itu bentuk aset Jasa Atau produk Yang bisa dimanfaatkan Masyarakat banyak And the best investment Yang bisa lo lakukan Investment Yang di dalamnya Lo bisa menyelesaikan Masalah Banyak orang Disitulah lo invest Duit lo Karena ketika lo Mau membantu Apa yang ada di dunia Di bumi ini Kalian lo berdagang disana Tapi berdagangan lo bisa Bermanfaat baik Buat orang-orang Makanya insya Allah Kita berharap keberkahan Dari situ Daripada lo naruh duit lo Untuk capital gain Capital gain Capital gain Seperti money game tadi Mainan bandar Dan market maker Yang gak ada kejelasannya Fluktuatif Volatil Jadi baik lo investasi di tempat Yang kalau lo investasi disitu Lo tetap bisa mendapatkan keuntungan Tapi di sisi lain Yang lo investasikan ini Bermanfaat buat Orang banyak Karena tadi Banyaknya orang ini Fear of missing out Ketika mereka mendengar Berita hype-nya Trading di tempat ini Banyak yang cepat Kaya dari situ Yang luar biasa Kayaknya gila-gilaan Tapi lo juga tau Harus di sisi lain Lo gak bisa ngeliat Dari orang yang berhasil Karena orang ketika Market itu lagi Bullish Semua juga bisa untung Di situ Market lagi naik kok Lo masuk juga bakal naik Tapi banyak juga Kejadian di sisi lain Lo ngeliat sebagian Yang kaya cepat Tapi ada juga yang end up Bunuh diri Gue mau bacain Ada beberapa case disini Jadi Suicide Yang related Dengan cryptocurrency Itu ada banyak Salah satunya Ini gue mau kumpulin Beberapa dari sumber Berberita ya Di Cina Ada couple Pasangan Mereka Attempting suicide Ada percobaan bunuh diri Setelah suaminya Dia kehilangan Hartanya sebesar 3 juta dolar Dalam investasi bitcoinnya Dan dari 3 juta dolar itu 500 ribunya Punya mertuanya duitnya Akhirnya nih suami Stress Dan yang dilakukan oleh dia Dia step Astagfirullah Dia bunuh anaknya Dia bunuh istrinya Lalu dia lompat Dari jembatan Tapi dia gak meninggal Dan akhirnya Dia diselamatkan Dan akhirnya Dia di charge Disitu Di pengadilan Atas pembunuhan Anak dan istrinya Dan ini dilaporkan oleh The Business Standard Ada lagi Di India Bitcoin trader Membunuh istri Dan 2 anaknya Astagfirullah Sebelum akhirnya Dia bunuh diri juga Pada bulan Oktober Tahun lalu Dikarenakan Kerugian besar-besaran Dan hutang yang gila-gilaan Yang menggunung Dari investasi bitcoin Ada lagi Di Turki Seorang individu Membunuh 2 anaknya Dan istrinya lagi Ini kenapa gak sendiri ya Dia bunuh keluarganya Kenapa ya Before dying by suicide Due to losses From bitcoin investment Dia ngebunuh Sebelum akhirnya dia Ngelakuin suicide juga Karena dia kerugian Dari bitcoin investment In Maret Tahun lalu Dan sebulan kemudian Ada seorang Temporary public sector Bank employee Di India Minum racun tikus Dan mati Setelah kehilangan 13.600 dolar Pada investasi bitcoin Di bulan yang sama Investor di South Korea Meninggal suicide juga After suffering loss Setelah kerugian Lebih dari 180.000 dolar Dari investment Di unnamed crypto asset Jadi gak dikasih tau Crypto assetnya apa Dan banyak deh Gue udah kumpulin Banyak banget disini Dan mungkin Segini juga udah cukup Kenapa? Karena tadi Trading by emotion tadi Dia naik luar biasa Dia tambahin lagi duit Tambahin lagi duit Karena lagi naik Gila-gilaan Dia berani-berani Utang disini Dia ambil duit Gue taro disini Insya Allah Bakal lebih gede Gue balikin Tapi ternyata apaan Yang terjadi? Bandar cabut Dan ngambil duit Keuntungan-keuntungan Yang udah dikumpulin Dari bawah Pas harganya turun Dia gak mau dong Langsung cabut dong Dia mau Wah ntar dulu Mungkin bisa naik lagi Mungkin bisa naik lagi Tapi ya begitu Dia menunggu-menunggu Dengan paniknya Emotion dan lain-lain Segala macam Dia gak sabar Terjun pada depresi Segala rasa takut Yang ada di kepalanya Gue gak bisa bayar ini Gue gak bisa bayar ini Gimana lagi? Gue ngutang sama dia Gimana kalau ditanya Dan lain-lain Yang terjadi Dia gak punya harapan lagi Akhirnya dia sampai bunuh diri Jadi jangan ngeliat Cuma berhasil Tapi lihat dari dampak yang buruk Disinilah Makanya kestabilan itu perlu Dalam berinvestasi Jangan main kepada ranah Spekulatif Gak ada backingnya apa-apa Di dalamnya isinya cuman Fundamentalnya apaan tadi? Cuma supply demand Fundamentalnya Karena komunitasnya Menilai itu berharga Demandnya tinggi Supply terbatas Harganya naik Udah itu That's it Apalagi Mau dibilang Oh nanti ke depan Akan jadi mata uang Toh yang kejadian nyata Malah kebanyakan Di negara-negara Diband Dengan ada kestabilan disitu Jadi gue gak Gak mau Menjumpulkan halal dan haram Tapi gue Lebih mencintai Investasi Yang di dalamnya Kalau gue investasikan Duit gue disitu Gue bisa gain secara value Gue bisa gain Dapatkan passive income Dan di sisi lain Tempat yang gue investasikan itu Bisa bermanfaat Buat orang banyak Produk atau jasa Atau aset Yang bisa dimanfaatkan Dan dirasakan oleh orang banyak Sekian dari gue Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kita kasih solusi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!